ya magic lovers gua hari ini mau sedikit bercerita tentang sebuah kekecewaan yang luar biasa bukan begitu pak lu sih jadi entah kenapa hari ini gua ngerasa kayak bertubi-tubi banget bertubi-tubi pertama itu yaitu ketika gua gua sekarang itu kan lagi mau program sama personal trainer gua ikutlah sama trainer gua yang pertama yang nge-gym trainer gua yang pertama udah oke tapi menjelang akhir sete kesini kesini trainer gua kayaknya kurang bersemangat atau kenapa kurang bersemangat dalam melatih gue kayak dia lebih atau ya ini persepsi gua mungkin sesalah tapi dia seperti kayak melatihnya itu karena uang bukan karena memang dia harus mati jadi kayak ya udah yang penting gua dapet duit udah selesai udah kelar kayak gitu lah yang gua tangkep akhirnya gua ganti trainer pas ganti trainer udah oke nih udah wah gua cocok sama dia gua mau program sama dia dia keluar nah terus gua nanya yaudah kalau gitu lu kasih tau gua siapa trainer yang bagus dikaset dikaset kita ulas sebuah nama si A beberapa hari yang lalu eh gue oke deh gua minta tolong dia deh untuk ngajarin gue dan hari ini adalah hari pertama harusnya gua mulai program sama dia gitu tapi tadi pagi gua dapet SMS kalau dia nggak bisa ini program sama gue karena dia harus berobat karena penyakitnya lumayan bahaya itu cancer dia harus berobat cukup lama di luar negeri terus kesedihan gua kedua yang bener-bener kayak mukul banget itu jadi out of nowhere gua dapet sebuah email dari sebuah ajang yang sangat apa ya bukan berkualitas sangat apa namun pertanya pokoknya ini ajang keren banget lah pokoknya di luar negeri itu ini terkenal banget gitu kan gua diminta untuk perform disitu gua diminta untuk main jadi gua di invite sama mereka untuk menjadi salah satu pesertanya gitu itu adalah which is gua sendiri kaget karena dia tau gue dari youtube jadi dia tau dari permainan gue yang the bird it alive yang perfect escape dicor dia tau permainan gue itu terus dia menghubung mereka kontak gue terus prosesnya juga lumayan tadi gua semuanya pikir itu adalah fake ini palsu ya gua masih beranggapan seperti itu ternyata setelah di cross check sama tim dari manajemen gua ternyata ini bener mereka bener-bener dari acara tersebut terus gua harus ngisi ini terus gua ngirim dia kan suka cuma karena mereka mau perfect escape itu tapi dilakukan dalam waktu 3 menit which is impossible dilakukan dalam waktu 3 menit akhirnya gua ngasih permainan yang lain gitu kan ini permainan yang lain terus udah approve udah tiba lah saatnya untuk monumen mau berangkat nih ketika mau berangkat ada satu permasalahan lagi jadi karena ilusi gua itu gede mereka mau lihat seperti apa karena mereka ya wajar lah mereka pengen lihat seperti apa sih hasilnya permainan gua mereka mau gua untuk nge-shoot dulu nah harusnya eh pada tanggal 15 Maret video tersebut harus dikirim video itu harus udah jadi dan dikirim ke Amerika cuman karena satu dan lain hal akhirnya gak bisa di-shoot videonya karena propertinya tidak bisa dimainkan karena pasirnya basah karena harusnya pakai pasir kering cuman terus gua minta sama dari pihak penyelenggara untuk minta tolong diundur satu hari supaya bisa di-shoot dan dikirim mereka udah setuju dari pihak mereka setuju tapi the latest adalah hari ini which is tanggal 16 Maret dari siang gua bangun dari siang gua bangun dikirimin screenshot dari manager gua Niu yang ngasih tau kalo alatnya kacanya hancur jadi ada satu tempat yang buat nahan pasirnya itu akan transparan terbuat dari mica micanya hancur nah cerita panjang lebar gua tadi itu sebenernya gini kayak gue tiba-tiba kemarin itu seperti kayak mendapatkan sebuah kesempatan yang langka dalam hidup gua untuk bisa perform di luar negeri perform gua internasional di sebuah ajang yang standarisasi bisa dibilang dia nomor satu di Amerika gitu itu udah kayak mimpi mimpi gua banget mimpi gua bener yang this is my dream gua bisa gua internasional tiba-tiba seperti kayak seakan-akan mimpi gua dipadamkan pelan-pelan sama orang lain ya gua ngerasa kayak gila ini berat banget nih itu terus pertama eh yang paling berat itu terus kedua kayak misalkan tadi yang gua nge-gym sebenernya gua dalam proses untuk pembentukan badan untuk ajang tersebut orangnya juga gitu juga gak bisa karena sakit jadi kayak misalnya kalo misalnya orang dipukul dua kali jatuh bangun ketiba tangga uburan di smike down nah bombo bombo udah bombo saya mau ngeju dulu mau ngelepasin semua ini semua aleh ke bubble ke damun oke sekarang gua mau nge-kasih tips untuk dimana caranya latihan ngilangin lemak yang efektif versi gua pertama karbio dulu 2 menit abis itu lanjut terus cek in doang kan apa 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 yang kedua waktunya 2 menit mungkin 3 menit kalau kuat ke адipat se 신나 10 sampai bisa untuk 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton